Sementara itu, Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Barat gencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari door to door atau dari rumah ke rumah. Langkah ini dilakukan guna mencapai target terbentuknya herd immunity warga serta menghindari terjadinya kerumunan. Satu persatu rumah warga Kelurahan Sinyonyoi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat didatangi oleh Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Barat bersama tim medis untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan secara door to door atau dari rumah ke rumah guna menghindari terjadinya kerumunan. Program vaksinasi dari rumah ke rumah dinilai lebih efektif serta mempermudah masyarakat yang belum divaksin akibat pengaruh berita hoax di media sosial tentang vaksin COVID-19. Sebelum vaksinasi, warga terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Kabin Dasulbar menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin serta tidak mudah termakan isu hoax, vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan. Hari ini di daerah Sulawesi Barat kolaborasi dengan TNI Polri kemudian dengan perangkat kelurahan Sinyo-Nyoi hari ini melakukan vaksinasi. Sebenarnya kami melakukan vaksinasi di beberapa titik dengan tersasaran 5.500 vaksin, jenis vaksin Sinovac yang dilakukan secara door to door, kita jemput bola ke masyarakat. Selain itu juga dilakukan dengan statis di SMP, di pelajar khususnya di SMP dan pondok pesantren. Jadi untuk terus menggelurakan kepada masyarakat untuk mau divaksin. Dalam vaksinasi door to door ini, sebanyak 5.500 vaksin disiapkan dengan menyiasat pelajar dan warga yang tinggal di pemukiman. Vaksinasi door to door ini gencar dilaksanakan, guna mencapai target 70 persen terbentuknya herd immunity masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainews melaporkan.